Syukran ya Rabbi syukran, hadaihita kalbi syukran, yawarita darubi syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Uri Serafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 3 gedung rektorat Universitas Ketua Mekir dan Mekatah Palembang Dimana pada hari ini tepatnya tanggal 8 Januari 2020 Tengah dilaksanakannya rapat koordinasi dan sosialisasi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang Universitas Negeri Raden Fatah Palembang Dan berikut liputan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengadakan rapat koordinator sosialisasi penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang Yang dilaksanakan di lantai 3 ruang rapat gedung rektorat Acara ini dihadiri langsung oleh Rektor Uri Raden Fatah, Gubernur Sumatera Selatan Yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Haji Ahmad Najib Wali kota Palembang yang diwakilkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesta Setda Provinsi Sumatera Selatan Sultan Mawal, dosen dan dekan Uri Raden Fatah Palembang Rektor Uri Raden Fatah Palembang Muhammad Shirozi mengatakan Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Palembang ini juga merupakan penerjemahan dalam bahasa asli Palembang Dan sekaligus peaktualisasian budaya Palembang Karena bahasa adalah satu bagian esensial dari kebudayaan Dalam hal ini Kementerian Agama hanya memberikan 100 eksemplar Sedangkan yang dibutuhkan adalah 1000-2000 eksemplar agar bisa dibagikan di seluruh kabupaten dan kota Selanjutnya nanti juga akan ada penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Komring dan bahasa lainnya juga Target selanjutnya penerjemahan Al-Quran ini juga akan dikirimkan ke negara-negara serumpun Seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina Bahkan ke negara-negara Eropa Karena bahasa Palembang mempunyai karakteristik yang sangat unik Sehingga nantinya bisa menjadi bahan riset penelitian dan bahasa Palembang dapat dikenal di seluruh dunia Ya tadi sudah saya sampaikan Ini kan awal saja Nah berikutnya sekarang kita akan persiapkan untuk terjemahan bahasa Komring Kenapa bahasa Komring? Ya karena bahasa Komring ini salah satu bahasa yang tersulit di mata selatan Yang paling unik bahasa ini Kalau seperti bahasa sekayu itu kan ya masih 50-50 lah ya Walaupun orang baru dapat sekayu masih ngerti Tapi kalau bahasa Komring Nggak bakalan ngerti kalau nggak belajar secara khusus Dengan keunikan ya Kita akan segera mempersiapkan Usulan untuk penerjemahan bahasa Semua keras-kerasan yang lainnya Yaitu bahasa Komring Demikian berita yang dapat kami laporkan Saya Fina Ardiana dan Firman Syah melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.